Pada soal kali ini diketahui 7 3 per 4 dikurang 2 1 per 2 dikurang 2 1 per 3 ditanyakan adalah hasilnya. Nah disini akan saya jawab untuk mengerjakan soal operasi campuran ini kita harus mengubah operasi tersebut menjadi operasi pecahan A per B dimana apabila ada bentuk pecahan C A per B maka cara mengubahnya adalah kita samakan dulu menjadi B kemudian pembilangnya adalah hasil perkelian dari B dikali C yaitu BC kemudian ditambah dengan A seperti itu sehingga disini kita ubah dulu semua pecahan ke dalam bentuk A per B yaitu 7 3 per 4 penyebutnya tetap 4 tapi untuk pembilangnya adalah hasil perkelian dari 4 dikali 7 yaitu 28 kemudian ditambahkan dengan 3 dimana 28 ditambah 3 itu sama dengan 31 per 4 lanjut 21 per 2 21 per 12 maksud saya maka penyebutnya tetap 12 tapi untuk pembilangnya itu adalah 2 dikali 12 yaitu 24 24 kemudian ditambah dengan 1 dimana 24 ditambah dengan 1 itu sama dengan 25 per 12 lanjut ke 21 per 3 dimana penyebutnya tetap 3 tapi untuk pembilangnya adalah hasil perkelian dari 3 dikali 2 yaitu 6 kemudian ditambah dengan 1 sama dengan 7 per 3 kita tuliskan ulang operasi hitungnya menjadi 31 per 4 dikurang 25 per 12 dikurang 2 per 3 nah kita samakan penyebutnya dimana disini penyebutnya adalah angka yang dapat dibagi oleh ketiga penyebut lainnya dimana saya menggunakan angka 12 karena dapat dibagi 4, 3, dan 12 nah disini 4 untuk menjadi 12 itu dikalikan dengan 3 maka 31 juga dikalikan dengan 3 dimana 31 dikali 3 sama dengan 93 dikurang 12 dikali 12 adalah 1 maka tetap dikurang 25 kemudian dikurang 3 dikali 12 adalah 3 untuk menjadi 12 dikali 4 maka 2 juga dikalikan dengan 4 dimana 2 dikali 4 sama dengan 8 nah kita cari hasil dari pembilangnya dimana disini 93 dikurang 25 dikurang 8 itu sama dengan 60 per 12 dimana 60 60 per 12 ini apabila dioperasikan oh maaf oh maaf ternyata ada kesalahan sedikit di di angka 2 nya ini ya salah ya ternyata bukan angka 2 karena kesalahan sedikit disini adalah 7 per 3 maka bukan 2 per 3 tapi 7 per 3 dimana 7 dikali 4 hasilnya bukan 8 ya 7 dikali 4 tapi 20 dikali 8 saya hapus dulu 20 dikali 8 maka sama dengan 93 dikurang 25 dikurang 28 itu sama dengan 40 per 12 bukan 60 per 12 ya maaf salah sehingga apabila ingin disederhanakan maka dibagi dengan 4 atas dan bawah menjadi 10 per 3 sehingga kita simpulkan jadi hasil sama dengan 10 per 3 atau bentuk lainnya yaitu 3 1 per 3 sekian terima kasih selamat menikmati